4 dari 7 terdakwa kasus korupsi senilai 1,8 triliun di Bank Mandiri disidangkan untuk pertama kalinya di pengadilan negeri Bandung Rabu Petang. Agenda sidang yakni pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap keempat terdakwa. Sidang perdana kasus korupsi di Bank Mandiri senilai 1,8 triliun rupiah digelar pengadilan negeri Bandung Rabu Petang. Dalam sidang pertama ini, pengadilan menyidangkan 4 dari 7 terdakwa. Keempat terdakwa itu diantaranya Roni Teddy selaku Direktur sekaligus pemilik PT Tirta Amarta Botling atau PT TAP, Teguh Kartika Wibowo selaku Security Customer Management Bank Mandiri, Surya Baruna Semenguk selaku Manager Keuangan Bank Mandiri, dan Franz Zanstra selaku pengusul dari Bank Mandiri ZBC Bandung. Dalam dakwaan jaksa penuntut terungkap, keempatnya diduga telah memuluskan perpanjangan fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada PT TAP tanpa proses verifikasi yang benar. Dengan modus markup nilai agunan perusahaan dari Rp79 miliar menjadi Rp1,1 triliun. Perusahaan tersebut pun mendapatkan kredit tidak sah sebesar Rp1,1 triliun. Kuasa hukum terdakwa Roni Teddy, Supriyadi mengaku keberatan dan akan mengajukan eksepsi untuk sidang selanjutnya. Selain keberatan soal kesehatan terdakwa yang seharusnya tidak boleh mengikuti persidangan, ia pun menilai yang diutarakan jaksa penuntut terkait pinjaman tidak sesuai dengan data yang dimilikinya. Ya kalau versi kita ya pasti berbeda Pak, dia kan hanya melihat akumulasi total pinjaman kredit ini. Padahal pinjaman ini kan dari 2008, 2009 sampai 2015, ya kan totalnya 1,4. Asetnya ya memang kalau pertama ya cuma 80 M, tapi kan pinjaman pertama cuma 50 Pak. Aset 80, pinjaman 50, belum ditambah dengan pihutang usaha, menurut kita rasionya masuk. Ada pun mengenai ada maraf, kan ada beberapa kantor ngakutan pabrik yang melakukan audi. Sidang akan dilanjutkan 5 September dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melimpahkan 4 dari 7 berkas terdakwa kasus korupsi di Bank Mandiri CBC Bandung yang merugikan negara 1,8 terlindung rupiah ke pengadilan negeri Bandung. Ketujuh terdakwa diduga telah bertindak pidana korupsi dengan modus markup nilai agunan perusahaan yaitu PT TAP untuk mendapatkan fasilitas perpanjangan kredit dari Bank Mandiri CBC Bandung.